Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok lima akan menjelaskan tentang pengukuran panas atau kalor Dimana kelompok kami terdiri dari Ahmad Dawildan Yang kedua Ahmad Santosa Yang ketiga Dewi Wayus Jatnikoh Yang keempat Muhammad Khalil Gibran Warihen, Ikawati dan Jari Setia Putra Pendahuluan Secara pengukuran kalor atau temperatur Menurut Asisri Vastava Pada tahun 1987 Mengatakan bahwa temperatur merupakan salah satu dari empat pesaran dasar Yang diakui oleh sistem pengukuran internasional Nah, sebelum kita mempelajari tentang pengukuran kalor Kita harus mengetahui dasar perpindahan panas Yaitu dapat terjadi secara konduksi Nah, yang pertama secara konduksi Yaitu perpindahan kalor melalui media padat secara kontak langsung Yang kedua Yaitu konveksi Dimana perpindahan kalor secara konveksi Yaitu perpindahan kalor melalui media cair secara kontak langsung Dan yang ketiga yaitu radiasi Radiasi adalah perpindahan kalor melalui media udara atau gas secara tidak langsung Nah, itu perpindahan kalor Dan yang selanjutnya adalah macam-macam sensor tempelatur Di sini ada beberapa macam dari sensor tempelatur Yaitu termistor Existence thermal detector atau RTD Thermocopel Infrared perimeter Nah, dari berbagai macam sensor tersebut Kita harus memperhatikan Satu, level suhu maksimum dan minimum dari suatu substrat yang akan diukur Yang kedua Jangkauan ring maksimum dari pengukuran Yang ketiga Konduktivitas kalor dari substrat Yang keempat Respon waktu perubahan suhu dari substrat Yang kelima Linearitas sensor Yang terakhir adalah Jangkauan temperatur kerja Nah, untuk sensor yang pertama Thermistor Thermistor terbuat dari campuran oksida Oksida logam yang diendapkan seperti mangan Nigel, obat, tembaga, besi, dan uranium Nah, bahan-bahan ini terbuat dari campuran oksida tersebut Tahanan dari thermistor ini Yaitu berkisar antara 0,5 Ohm Sampai 75 Ohm Dan tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran Nah, inilah gambar konfigurasi Territ and install Yang pertama A Itu bagian terkotet bed Yang B Ditch Yang C Dioda Case Dan Yang D Yang terbaik Yang terbaik Yaitu bahan platina Karena Bahan platina Dapat digunakan Pada suhu Sampai 1500 derajat celcius Nah, inilah Kontruksi dari RTD Yang pertama itu ada Kumparan kawat platina Inti dari kuat Yang kotak ini Hitam Dan Sambungan Dan yang terakhir adalah Kabel keluaran output Nah, itulah kontruksi dari RTD Selanjutnya termokopel Termokopel Pembuatannya didasarkan Antas sifat thermal Bahan logam Nah, dari gambar ini Kita sudah Menjelaskan Visi kerjanya Yaitu Jika sebuah batang logam Dipanaskan Nah, pada bagian ini Dipanaskan Pada salah satu Logam Ujungnya Maka Pada ujung tersebut Elektron-elektron Dalam logam Akan bergerak Semakin aktif Dan menempati Ruang yang semakin luas Nah, elektron ini Akan bergerak Ke tempat Penampang yang lebih luas Nah, elektron-elektron ini Elektron-elektron ini Akan didesak Dan bergerak ke arah Ujung batang Yang tidak dipanaskan Nah, elektron bergerak Pada ujung yang tidak Dipanaskan Atau ujung dingin ini Nah Begitulah Yasi kerja Dari termokopel Dengan demikian Pada ujung batang Yang dipanaskan Akan terjadi Muatan positif Seperti itu Terlihat Arah gerakan elektron Jika logam dipanaskan Untuk sensor Infrared pirometer Sensor infrared pirometer Dapat juga digunakan Untuk sensor temperatur Dimana Prinsip kerjanya Dari gambar ini Yaitu Perubahan panas Antara cahaya Yang dipancarkan Dengan yang diterima Pirometer Dengan cahaya yang dipanaskan Dan Yang diterima Pirometer Ini cahaya yang Diterima pirometer Dan cahaya yang dipancarkan Dan cahaya yang diterima Ini bagian Benda kerja Yang diteteksi Ada cahaya yang dipancarkan Dan cahaya yang diterima oleh pirometer Dari lens mirror Amplifier Yaitu untuk memperbuat sinyal Ini output Untuk controller Dan display Untuk menampilkan Seberapa besar Suhu Pada Benda tersebut Yang diukur Yang tersebut 20,2 derajat Inilah Skeman dari Infra-henturometer Untuk bi-metal Bila suatu logam Dipanaskan Maka Terjadi Pemuaian Dan Besarnya Pemuaian tergantung Dari jenis logam Dan tingginya Temperatur kerja Logam tersebut Nah Dari Gambar ini Ada dua Lempeng logam Lempeng logam Yang sering direkatkan Dan dipanaskan Maka logam Yang memiliki Koeficien muai Lebih tinggi Nah Koeficien muai Lebih tinggi Akan memuai Lebih panjang Dan sebilinya Bila koeficiennya rendah Pemuaiannya Akan pendek Disini Dimetannya Sudah dipanaskan Seperti itu Akan terjadi Pemuaian Nah Dalam aplikasinya Pemetal itu Dapat Dibentuk Menjadi Saklar Normally Close NC Atau Normally Open Yang disebut NO Kontruksi dari Pemetal Yang mempunyai Fungsi Sebagai saklar Normally Disini Disini Dapat kita Dapat kita Lihat Diagram Block Alat ukur Konduktivisasi Termal Ada bagiannya Power supply Disini Ditanam Yang berpunyai Yang berfungsi Mendeteksi Adanya Perubahan Suhu Suhu Yang terjadi Akibat Perpindahan Kalor Yaitu Sensor Suhu Dipasangkan Dan Tegangan Keluaran Dari Probe ini Akan Diperkuat oleh Penguat Tak Membalik Disini Yang disebut tadi Amplifier Untuk Menguatkan Sinyal Dari Output Penguat Tak Membalik Ini Diteruskan Ke ADC 08 04 Yaitu Agar Keluarannya Diubah Menjadi Digital Nah Semula Dari Penguat Tak Membalik Ini Kelanya Yaitu Analog Dirubah Menjadi Digital Oleh ADC 08 04 Dari Sini Sinyal Jualan Dan Dilanjurkan Ke Mikrokontrol AT 8 9 S S 52 Nah Data Yang Telah Diproses Oleh Mikrokontrol Ini Akan Ditampilkan Oleh Straga 7 Segment Disini Ditampilkan Seberapa Besar Suhu Yang Kita Ukur Yang Ditampilkan oleh Seven Segment Melalui Driver SN 74 LS 47 Dalam Satuan Derajat Celcius Disini Akan Terlihat Seberapa Besaran Suhu Atau Kalor Yang Kita Ukur Beginilah Diagram Blok Panjangan Dari Alat Ukur Konduktivitas Penal Untuk Lebih Jelasnya Inilah Gambar Yang Tanda Alat Ukur Konduktivitas Panas Dengan Bahan Berbasis Mengukur Kontrol AT 89 S 52 Disini Ada Konektor Ke Op A Bagian Bagian Nilon Kumparan Pemanas Dan Dalam Kumparan Pemanas Terdapat Sensor Radio Untuk Mendeteksi Adanya Perubahan Panas Ini Ada Kuningan Pada Bagian Utama Ini Dipisahkan Antara Menjadi Dua Bagian Yaitu Bagian Probe Dan Sistem Pendeteksi Panas Sistem Pendeteksi Panas Seperti itu Gambar Nyata Dari Alat Konduktivitas Storm Dengan Metode Mental Probe Basis Megopontor 89 S Nah Begitulah Sistem Kerja Dari Alat Ukur Pendeteksi Kalor Tersebut Sekian Selanjutnya Dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tersebut 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 Tersebut